Personel kepolisian, TNI, dan Basarnas membantu proses evakuasi pasien rumah sakit Abdul Aziz Singkawang yang terdampak akibat banjir. Sekitar 22 dari 62 pasien terdampak dipindahkan bertahap lantaran terbatasnya ruangan di rumah sakit. Pasien dipindahkan ke ruangan kelas 1 di gedung baru yang kontur bangunannya lebih tinggi. Yang terjadwal operasi insya Allah tetap sesuai dengan jadwalnya, karena untuk ruangan operasi masih tidak terdampak banjir. Kemudian untuk pelayanan GD itu kita membatasi pasien, kecuali dengan pasien yang memang kita ada tempat. Kalau untuk orang inap kita yang bisa dialihkan ke rumah sakit lain, kita sudah koordinasi dengan rumah sakit lain baik di provinsi maupun di daerah-daerah sekitar untuk bisa bekerja sama dan kita bersama-sama untuk menangin pasien. Wali kota Singkawang menyatakan terdapat dua kecamatan yang tergedang banjir, yakni Singkawang Barat dan Singkawang Selatan. Sejauh ini ada berapa kecamatan yang memang terendam banjir ini? Singkawang Barat dan Selatan. Ada berapa jiwa, Bu, kota yang terdampak? Masih kita datakan dulu. Kan tidak seluruhnya, bukan satu kecamatan, tapi ada kelurahan saja. Ada berapa titik saja, titik yang rawan banjir saja.